Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saudara-saudariku jumpa kembali di alayubi channel salam satu Tuhan salam akal sehat kesempatan kali ini eh saya angkat videonya seorang pendeta ya kalau tidak salah nama beliau adalah pendeta Berton yang merek videonya Saifuddin Ibrahim saudara-saudariku ya dan eh menurut saya pendeta ini memotong ayatnya ya tidak berani membaca tidak berani melanjutkan ayatnya Kenapa ya ya enggak tahu teman-teman mungkin ya mungkin jemaatnya takut muallaf mungkin lo ya teman-teman mungkin kita langsung saja simak videonya Hai sebelumnya Mari kita tonton video berikut ini saya tahu Bapak juga menyembah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatkan nah pertanyaan saya yang memerintahkan untuk menyembah Yesus itu siapa Pak ya Alkitab mana mana dalilnya coba Pak kamu tahu nggak baca mulai dari kekitab kejadian sampai Wahyu dong Tidak ada Pak dari kejadian sampai Wahyu dari Wahyu sampai kekadian lagi tidak ada satu kekayaan yang memerintahkan untuk menyembah Yesus itu nggak ada Pak itu bertanya bukan untuk mendapatkan dan kepandai yang kepandai yang lho tolong dong kalau kalau saya sabang kalau diurusan kamu tidak akan mau kamu coba coba karena saya suka penginjilan dari Sabang sampai Maroke model pertanyaan ini bukan untuk mencari kebenaran tetapi hanya sekedar nguji saudara dikasih oleh Tuhan saudara kita muslim yang bertanya kepada pendeta saya pun ini berakhir memulai pernyataannya dengan berkata saya tahu Bapak menyembah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat tetapi beliau kembali mengajukan pertanyaan yang memerintahkan Yesus itu untuk disembah siapa saudara yang dikasih oleh Tuhan pendeta saya pun ini berakhir memberikan argumentasi sudah melalang buana melayani dari Sabang sampai Merauke pertanyaan-pertanyaan demikian sudah berulang-ulang disampaikan kepada saya dan saya tahu orang-orang yang bertanya demikian bukan karena dasar kerinduan untuk mengerti mengetahui memahami dan mau percaya tetapi hanya dengan maksud untuk menguji saudara dikasih Tuhan saya stop dulu teman-teman ini videonya ya yang diri ek oleh pendeta Berton videonya Saifuddin Ibrahim yang mana di disitu yang masuk disitu yang bertanya kepada Saifuddin Ibrahim siapa yang memerintahkan Bapak Saifuddin untuk menyembah kepada Yesus itu siapa saya bertanya seperti itu teman-teman yang masuk disana adalah saya ya yang masuk di rumahnya Saifuddin Ibrahim adalah saya dan jawaban Saifuddin Ibrahim ya seperti biasa saudara-saudariku kalau tidak lari ke Al-Quran ya pasti jawabannya muter-muter gitu ya siapa yang merintahkan Bapak untuk menyembah Yesus Alkitab katanya saya tanya dimana dalilnya gitu kan dimana dalilnya dalam Alkitab dalam Bible yang merintahkan untuk menyembah Yesus Saifuddin Ibrahim ya cari dong katanya memang kocak ya saudara-saudariku ya kita lanjutkan saya ingin tegaskan kepada kita saat ini apa yang disampaikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim kelihatan belum memberikan jawaban yang memadai tapi saya tahu saya mengerti saya paham betul beliau tidak menjawab secara telak dan tepat pertanyaan dari saudara kita pendebat muslim ini karena memang pendeta Saifuddin Ibrahim sudah tahu apa konklusi dan kesimpulan maksud tujuan dari pendeta muslim ini untuk bertanya hanya sekedar untuk menguji jadi kelihatannya dari apa yang menjadi jawaban respon tanggapan pendeta Saifuddin Ibrahim mau menunjukkan atau membuktikan sia-sia untuk menjawab pertanyaan orang ini karena bagaimanapun tujuannya begitu dangkal dan sempit hanya untuk menguji katanya saudara-saudariku kalau yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim adalah sebuah kebenaran tentunya jika ada jawaban eh jika jika ada pertanyaan seharusnya akan dijawab saudara-saudariku ya bukan malah dianggurin bukan malah disuruh nyari sendiri ini kan jawaban yang jawaban-jawaban yang kurang logis menurut saya teman-teman ya tetapi pada kesempatan ini saya ingin tunjukkan kepada kita Bapak Ibu Sudara ada beberapa hal yang pertama di Alkitab khususnya perjanjian baru yang minta-minta untuk disembah itu adalah Iblis itu tertulis di Matius 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian dan Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya maksudnya kepada Yesus semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku Alkitab secara eksplisit dalam perjanjian baru memberikan konfirmasi penegasan yang mengemis minta disembah adalah Iblis yang mengemis minta disembah adalah Iblis pendeta ini tidak melanjutkan ayatnya saudara-saudariku sekarang kita buka ayatnya ya Matius pasal 4 ayat yang ke-8 Matius 4 8 ini kalau disini sampai 10 sementara yang dibaca oleh pendeta Berton tadi ya cuma sampai ayat yang ke-9 kita baca pelan-pelan saudara-saudariku ya dan Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya di ayat yang ke-9 dan berkata kepadanya ya betul kepada Yesus semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku kata Iblis kepada Yesus jadi ceritanya Yesus sedang dirayu oleh Iblis agar supaya menyembah kepada Iblis namun Yesus tidak mau menyembah Iblis karena Yesus tahu Iblis itu bukan Tuhan Iblis itu bukan pencipta langit dan bumi gitu ya nah sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-10 saudara-saudariku maka berkatalah Yesus kepadanya enyahlah Iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti iblis saja oleh Yesus diperintahkan untuk menyembah kepada Allah saudara-saudariku ya ini enggak dibaca oleh pendeta Berton pendeta Berton hanya membaca sampai di ayat yang ke-9 di ayat 10 ini enggak dibaca oleh pendeta Berton ya enyahlah kau Iblis enyahlah Iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti kata Yesus sebab ada tertulis ya harus menyembah Tuhan Allahmu siapa Allah di sini yang dimaksud Oh iya teman-teman eh ayat yang senada juga termaktub di eh lukas 4 ayat 8 ya lukas 4 ayat 8 eh yang disini matius 4 ayat 10 iblis saja oleh Yesus diperintahkan untuk menyembah kepada Allah siapa Allah yang disini yang dimaksud oleh Yesus kita baca disini saudara-saudariku kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang terjemahan lama bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi yang dimaksud oleh Yesus yang dimaksud Allah oleh Yesus di Matius 4 ayat 10 ya disini eh adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi iblis saja yang merayu Yesus agar supaya menyembah kepada iblis gitu kan oleh Yesus diperintahkan untuk menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi pendeta Berton tidak berani melanjutkan ayatnya saudara-saudariku kenapa mungkin takut jemaatnya mu'allaf karena disini jelas tertulis Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah ya bukan menyembah kepada dirinya sendiri ya sekali lagi ya mungkin mungkin takut jemaatnya mu'allaf karena kalau tahu perintah-perintah Yesus Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Allah ya mungkin jemaatnya takut mu'allaf gitu saudara-saudariku ya cukup saudara-saudariku mohon maaf apabila ada silap kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh